Pembersihan mulai hari ini, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta kembali dibuka. Sejumlah syarat protokol kesehatan di masa PPKM level 2 tetap diberlakukan, termasuk pengunjung anak usia 12 tahun harus didampingi orang tua. Anda rindu berwisata ke Taman Marga Satwa, Jakarta? Jika ayah mulai hari ini, Anda bisa mengejak buah hati Anda bersama keluarga berwisata melihat beragam satwa. Mulai dari gajah, harimau hingga orang hutan. Di level 2 PPKM saat ini, jumlah pengunjung wisata tetap dibatasi, yaitu 50% dari total kapasitas. Selain berkat TAPI Jakarta, pengunjung juga diwajibkan melakukan pendaftaran Hamin 1 sebelum waktu kunjungan melalui pendaftaran online. Setiap pengunjung yang memenuhi syarat juga diminta mengunduh aplikasi peduli lindungi untuk pengecekan vaksinasi. Taman wisata Ragunan kembali dibuka untuk semua kalangan, termasuk anak usia di bawah 12 tahun. Untuk pengunjung, seperti hari pembukaan sebelumnya ya, jadi tetap menggunakan metode pendaftaran online. Hari ini sudah kita buka untuk pengunjung yang mengunduh latar, yang besok mau datang silahkan mendaftarkan sekarang dengan syarat KTP DKI Jakarta. Kemudian syarat berikutnya adalah sudah tervaksin. Itu nanti akan kita screening melalui aplikasi peduli lindungi. Waktu jam operasional dibuka setiap selasa hingga minggu, mulai pukul 7 pagi hingga pukul setengah 3 sore. Nah, jangan lupa bagi Anda yang membawa kenderitaan pribadi, perhatikan plat nomor Anda, karena sosialisasi ganja genap tetap diperlakukan di lokasi wisata. Sampai jumpa di video selanjutnya.